Ganteng ya ini ya, nah ini jalan raya Surabaya Madiun ya, kalau ke barat sana itu ke Madiun Jujur baru ngeh, ternyata di tempat saya ada dua dealer sepeda motor dari dua pabrikan terbesar di Indonesia Apalagi kalau bukan Honda sama Yamaha, itu bersebelahan Seperti yang kita tahu, rivalitas kedua pabrikan sepeda motor ini sangat tinggi Biasanya atau yang sering kita jumpai, toko ataupun ruko yang saling berseberangan dan punya rivalitas tinggi Seperti Alphamart dengan Indomart Itu pun kebanyakan tempatnya masih berseberangan, tidak persis ganteng ataupun bersebelahan Tapi beda dengan dealer Honda sama dealer Yamaha ini Dua dealer ini saling bersebelahan, bahkan bisa dibilang ganteng Bergandengan guys, nah ini satu sahabat mandiri motor Terus kemudian itu miliknya Honda ya, kemudian Yamaha ini Deta Madiun Nah ini lokasinya berada di Dusun Maron, Desa Purwosari, Kecamatan Wono Asri, Kabupaten Madiun Atau orang sini lebih familiar dengan daerah Caruban Nah ini jalan raya Surabaya Madiun ya, kalau ke barat sana itu ke Madiun Kemudian kalau ke arah timur, ke Surabaya, ke arah Surabaya Nah ini ya, kalau untuk dealer Honda ini sudah lama ya Sejak saya pindah domisili ke sini, sekitar tahun 2012, ini sudah ada Tapi kalau untuk dealer Yamaha, ini baru saja ini, sekitar 2 atau 3 bulan Yang jelas tahun 2023 ini, dibukanya Ganteng ya ini ya Nah, kalau di tempat kalian gimana guys? Ada nggak dealer Honda sama dealer Yamaha ganteng seperti ini? Apalagi sekarang lagi viral-viralnya, rangka esaf milik Honda banyak yang mengalami patah Utanggapanmu soal yang lagi viral, aku mau nanggapin yang lagi viral Intinya gini bos, lu punya uang, lu punya kuasa Lu punya Yamaha lu luar biasa Yamaha nih bos, anti-karat, anti-lipat, anti-kropos Anti-karat, anti-kropos, tapi gue harus meledak Anjay, kerja bakti ya Kalau pendapat kalian gimana tentang dealer Honda sama dealer Yamaha yang saling berdekatan Bahkan bisa dibilang ganteng Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys Terima kasih telah menonton!